Pengedilan Negeri Surabaya Jawa Timur menggelar sidang perdana kasus Dr. Gadungan lulusan SMA yang sempat bekerja di PT Pelindo Husadar Citra. Aksi Dr. Gadungan itu terbongkar setelah dua tahun menjalankan aksinya. Dalam sidang terungkap Dr. Gadungan ini mencuri data, identitas, dan dokumen milik seorang dokter asli asal Bandung untuk mengelabui Rumah Sakit PHC Surabaya. Saat itu Susanto melamar untuk mengisi posisi tenaga layanan klinik sebagai dokter first aid di Rumah Sakit pada 30 April 2020. Ia kemudian ditugaskan sebagai dokter di klinik K3 PT Pertaminei Wilayah 4 Cepu yang dikelola PT Pelindo Husadar Citra. Manajemen PT PHC membenarkan terbongkarnya aksi Susanto menjadi dokter gadungan ketika perpanjangan kontrak dan mendapati foto Susanto berbeda dengan data yang ada di Konsil Kedokteran Indonesia. PT PHC pun menyatakan Susanto merupakan pekerja paru waktu yang bertugas pada aspek pencegahan dan tidak pernah sekalipun ditempatkan dan melayani pasien. Adanya pemalsuan data ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman klinik ini yaitu melakukan verifikasi atau validasi ke website-nya Konsil Kedokteran Indonesia, KKI. Dari situ pengetahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto dengan fisik GPS Susanto ini. Seorang dokter di Puskesmas Warna Sari, pengalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi korban pemalsuan dokumen pribadi oleh dokter gadungan Susanto. Dokter Anggi Yurikno, korban pemalsuan data oleh dokter gadungan Susanto, mengaku tidak pernah membagikan ataupun mengunggah data pribadinya di media sosial. Pertanyaan itu waktu dokter Ika dari PHC menghubungi saya baru tahu kalau ada yang mencatat nama saya gitu. Ya itulah, kalau data ya saya nggak terlalu tahu ya proses dia dapatnya itu cuma kalau dari pengakuannya sih dapatnya itu dari Facebook ya. Mungkin karena sekarang kan memang banyak ya kayak penjualan data di Facebook ya. Kalau dari saya yang upload, nggak mungkin sebodoh itu dong kita nge-upload foto barang. Nggak pernah, saya pernah sama upload. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyebut dokter gadungan Susanto sudah tujuh kali melakukan penipuan dan satu di antaranya dilaporkan ke polisi. Perugiannya itu sekitar 265 juta. Perugiannya 262. Gaji bulanan. Gaji bulanan. Sekitar 35 kali dia sudah menerima gaji dari rumah sakit PHC sebaik. Penyamaran Susanto di klinik milik PT Pilindo, Husada Citra terbongkar ketika pihak PT PHC akan memperbayang kontrak dan verifikasi ulang berkas Susanto. Ada ketidakcocokan antara Susanto dan foto di berkas. Tim Liputan, Kompas TV Terbongkarnya dokter gadungan atau dokter palsu tentu jadi keprihatinan banyak pihak sebab dokter gadungan ini menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan para pasiennya. Entah itu salah diagnosa ataupun salah obat dan juga sebagainya. Lalu bagaimana pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan mengantisipasi adanya dokter palsu alias dokter gadungan. Pagi ini kita akan bahas bersama dengan jurubicara Kementerian Kesehatan, dokter Muhammad Syahril. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Syahril. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Salam sehat semua. Salam sehat, Pak Syahril. Pak Syahril ini, aduh, ancaman betul bagi pasien tentu saja ada dokter gadungan bahkan ini dua tahun pernah jadi dirut residivis 20 bulan penjara dalam kasus yang serupa. Apa langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga IDI? Ya, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan rasa keprihatinan ya. Artinya hal ini terjadi padahal kita saat ini sedang melakukan transformasi kesehatan di mana kita harus senantiasa menjamin butuh dan keselamatan layanan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Nah, kalau sampai ada yang melakukan seperti ini, perhatikan bagi kita. Nah, Mbak, sebetulnya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah mengatur sangat jelas ya, sangat jelas apalagi dengan ada undang-undang kesehatan ini disertai dengan ancaman. Sangat jelasnya begini, seseorang tenaga medis dalam hal ini dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya, apabila dia akan berpraktek di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun praktek pribadi untuk dokter, maka dia harus mempunyai surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, KKI. Sudah jauh hari, jauh waktu itu sudah kita lakukan. Yang kedua harus mempunyai SIP, surat izin praktek. Jadi walaupun dia punya STR, tidak mempunyai SIP, tidak boleh berpraktek. Itu sudah jelas, baik praktek pribadi, maupun praktek di klinik, termasuk juga di rumah sakit. Nah, ancaman-ancaman yang bisa dilakukan melalui undang-undang ini adalah kepada yang pelaku yang tidak mempunyai STR atau SIP, dia dituntut. Tapi begini Pak, harus memang ada STR dan juga SIP, tidak hanya dokter, bidan bahkan juga harus memiliki itu. Nah, dalam hal ini, dalam kasus dokter gadungan dokter Susanto ini, siapa yang kecolongan? Bahkan pernah jadi dirut, pernah menangani operasi sesar, bahkan sampai akhirnya harus dipenjara 20 bulan. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab sebenarnya ini? Ya, kalau kami memberikan suatu komentar dan penegasan, bahwa hal ini pertama dilakukan oleh Susanto itu. Berarti dia harus kriminal, karena dia melakukan penipuan ya, dengan data yang palsu. Yang kedua, karena Susanto ini kan dipekerjakan di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk klinik, maka harusnya rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan termasuk klinik harus melakukan suatu selektivitas yang tinggi. Jadi dokter itu nggak gampang lho Pak ya. Jadi dia kalau di rumah sakit, itu harus melalui kredensial oleh komitomedik. Bener nggak dokter ini mempunyai kemampuan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi? Dan tidak. Betul nggak ijazahnya dan seterusnya? Sehingga berlapis persyaratan ini sebetulnya itu sudah menjadi alat bagi kita untuk menjamin mutu dan keselamatan. Nah kalau hal ini terjadi, maka kan sudah diselidikin ya Pak ya, penjidik akan menetapkan nanti siapa sih yang sebetulnya akan menjadi tanggung jawabnya. Jadi gitu Pak. Oke, nah kalau kita perhatikan kan ya, ini juga sebenarnya di tahun 2008 bahkan dia sempat menjadi dirut di salah satu rumah sakit, kemudian pernah juga di penjara, merupakan residivis di kasus yang serupa. Kalau kita melihat ini, bagaimana kemudian seharusnya apakah nanti akan ada bersih-bersih di internal, akan ada audit secara menyeluruh supaya kejadian ini tidak akan terulang lagi atau seperti apa Pak Syaril? Ya, yang pertama dengan Undang-Undang Kesehatan nih Mbak ya, jadi seluruh surat tanda registrasi itu melalui online dan tercatat di Konsil Kedokter Indonesia. Artinya seluruh dokter, termasuk dokter spesialis ada data di sana. Nah hanya saja dengan kasus jasus satu ini kan dia memanipulasi ya, di satu dia merubah foto kan, identitas mungkin si dokter Anggi tadi dipalsukan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ditegaskan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan screening dengan baik, melakukan kredensial dengan baik, memastikan orang-orang atau dokter-dokter yang berpraktek di situ betul-betul sesuai dengan kompetensi dan memang dia asli, bukan kandungan lagi. Nah setiap tiga tahun kan dilakukan rekredensial Mbak. Jadi rekredensial itu artinya setelah tiga tahun nanti direkredensial lagi untuk melihat sejauh mana dokter ini masih mempunyai suatu kompetensi. Dan terakhir ada lagi satu screening yang bagus yang sudah dibuat oleh pemerintah, yaitu melalui akreditasi Mbak. Jadi rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan itu diakreditasi ya, setiap lima tahun sekali, termasuk akreditasi SDM-nya. Nah SDM itu dipastikan betul seluruh pegawai, bukan hanya dokter ya, seluruh pegawai yang di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan itu memang mempunyai suatu kompetensi yang sesuai dengan diperuntukkan bagi rumah sakit tersebut. Oke, kalau memang kemudian sebenarnya kalau dari segi aturan sudah jelas begitu ya, ada uji kompetensi lagi per tiga tahun, bahkan untuk rumah sakitnya akan ada perbaruan sertifikasi juga per lima tahun. Nah, apakah nanti akan ada bisa dikatakan investigasi internal yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga IDI barangkali dalam hal rumah sakit, rumah sakit yang tempat berada dokter Susanto ini, dokter gadungan ini. Karena kita tahu dokter Susanto ini dua tahun, bukan waktu yang sebentar untuk berpraktik di sana. Ya, sangat tentu Mbak. Sangat pasti kami lakukan harus ada investigasi untuk pembelajaran semua. Yang pertama oleh pemerintah dalam melalui Kementerian Kesehatan, yang jangan lupa korporatnya ini harus bertanggung jawab dan melakukan investigasi ini. Yang kedua adalah dinas kesehatan yang mengeluarkan perizinan bagi rumah sakit maupun bagi tenaga kesehatan. Kan izin SIP itu kan dari dinas kesehatan, Mbak. Itu harus dilakukan, ya itu. Pemerintah daerah dalam hal ini gitu ya. Oke, berarti tidak hanya kemudian rumah sakitnya, tapi juga dinkesnya juga kemudian harus ada bisa dikatakan evaluasi dan audit yang penyeluruh. Nah, ini kan kalau kita memprihatinkan ya, kemudian dokter gadungan, nanti seperti apa? Apalagi dia pernah melakukan operasi sesar, yang kemudian akhirnya di situ baru terbukti grogi bahkan salah. Ini tentu saja merugikan bagi kita, bagi pasien. Tanggapan dari KMNK sendiri seperti apa? Ya, betul. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, Mbak ya, jadi rumah sakit korporat yang mempekerjakan dokter harus memastikan yang bersangkutan itu asli dengan kompetensinya yang jelas. Jadi, kalau dia dokter objin, ya nanti akan dites kredensialnya oleh teman-teman dari objin melihat apakah betul yang bersangkutan ini bisa melakukan tindakan sesuai dengan kompetensinya. Dokter jantung, dokter beda. Karena di sana lah kita akan melihat orang ini kompetensi. Tapi kalau begitu di kredensial, ternyata tidak kompetensi. Tidak kompetensi, Mbak ya. Bisa saja dia dokter betulan, tapi ternyata dia nggak kompetensi. Kadang nggak pernah latihan lagi, kadang nggak pernah belajar lagi. Sehingga dia nggak bisa melaksanakan kompetensi dengan baik. Maka, pemerintah medik akan mempertimbangkan untuk tidak diberikan surat izin praktek di rumah sakit tersebut. Oke, jadi bisa dikatakan Vaskes yang saat ini dokter Susanto berpraktik begitu ya, di dua tahun belakangan ini, bisa dikatakan kecolongan begitu? Ya, tentu saja hal ini menjadi suatu perhatian bagi PHC ini. Bahwasannya ini ada suatu kemungkinan kelelayan sangat besar dan bahkan cukup lama dulu, selama dua tahun. Walaupun kemarin cukup gesit untuk dilakukan, apa namanya, akan kontrak baru ternyata tidak sesuai. Tapi bagaimanapun, selama dua tahun cukup waktu. Nah, kami tidak tahu kerugian apa yang terjadi bagi masyarakat terutama ya, yang ditimbulkan akibat praktek. walaupun katanya di tempat tersebut yang bersangkutan tidak melakukan langsung pengobatan terhadap pasiennya. Oke, terakhir Pak Syahril, apa yang harus kemudian diperhatikan dari segi rumah sakit dan juga kita sendiri sebagai pasien? Tentunya ini saya jadi agak takut-takut begitu ya. Jangan sampai kemudian, jangan-jangan ada kasus serupa lagi yang belum diungkap, belum bisa berhasil terungkap. Ini kan accidentally begitu ya, terungkapnya. Ya, dengan kasus ini, mudah-mudahan ini jadi kasus yang terakhir Pak ya. Sebetulnya sudah sangat jelas ya, aturan-aturan bagaimana pemerintah ini dengan profesi menjamin mutu dan keselamatan. Mulai dari screening menjadi pegawai, kemudian kredensial termasuk atreditasi. Ini tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, tentu saja harapan kami dari Kementerian Kesehatan, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan, itu untuk lebih berhati-hati betul, meyakinkan jangan sampai terjadi seperti kasus ini. Dan bagi peserakan, ke depan harusnya tidak usah takut, karena apa? Begitu surat izin praktek ada, surat izin operasional rumah sakit itu ada, itu dijamin loh ya. Dijamin mutu dan keselamatannya. Oke, tentu saja harus ada audit dan juga betul-betul diperhatikan. Betul tidak ini dokternya, jangan sampai menjadi ancaman yang kemudian serius bagi kesehatan tentunya yang merugikan pasien. Terima kasih informasinya dari jurubicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat-sehat selalu Bapak.